Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Dengan luas wilayah sebesar 513.120 km persegi, Thailand menduduki peringkat ke-51 di dunia sebagai negara terluas. Menurut data tahun 2019, negara ini dihuni sekitar 69,63 juta penduduk, sebagian besar orang Thailand tinggal di daerah pedesaan. Negara Thailand dengan ibu kota Bangkok ini memiliki bentuk negara monarki konstitusional yang menganut sistem demokrasi parlementer. Thailand menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mengandalkan sektor pertanian sebagai komoditas utamanya. Iklim tropis, curah hujan, suhu, dan jenis tanah yang mendukung, membuat hasil pertanian di Thailand berkembang pesat, tak mengherankan jika beras menjadi komoditas ekspor utama negara ini. Banyak masyarakat negara ini menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, selain pariwisata atau jasa. Di samping itu, ekonomi Thailand bergantung pada kegiatan ekspor dengan nilai ekspor sekitar 60 persen dari total produk domestik bruto Thailand. Iklim negara ini tidak jauh berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Iklim tropis dengan suhu dan tingkat kelembapan tinggi, membuat pertanian Thailand berkembang pesat. Thailand adalah negara agraris, artinya hampir sebagian besar sektor perekonomian Thailand bergantung pada kegiatan dan hasil pertanian. Dari total luas wilayah 513.120 km persegi, sekitar 46 persen lahan di negara ini digunakan sebagai lahan pertanian beririgasi maupun non-irigasi. Sebagai sektor perekonomian utama, bisa dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Thailand bekerja sebagai petani atau pengolahan lahan, Thailand sangat kaya ide dalam mengembangkan dunia pertanian di negeri mereka. Menurut data dari Center for Indonesian Policy Studies, luas lahan pertanian di Thailand mencapai 221.000 km persegi, atau 43,3 persen dari total lahannya dengan rasio 1,0,32 hektare rata-rata jumlah penduduk. Memang tidak sebesar yang dimiliki Indonesia, menurut Bank Dunia, pada tahun 2017, terdapat seluas 570.000 km persegi lahan pertanian produktif. Fakta menariknya adalah, Thailand yang luas lahan pertaniannya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, mampu memaksimalkan hasil pertaniannya hingga mencapai 50 kali lipat lebih besar dibandingkan pertanian di Indonesia. Hal ini disebabkan banyak faktor, terutama pada tingginya pemamfaatan teknologi industri pertanian yang canggih, dan pola kebijakan subsidi pemerintah yang lebih tinggi. Jika melihat statistik yang ada, tidak heran pertanian di Thailand memiliki produktivitas lebih tinggi. Lembaga Global Harvest Inisiatif memprediksi, kebutuhan pangan dunia pada 2050 meningkat tajam 2 kali lipat dari saat ini, seiring meningkatnya jumlah penduduk. Terima kasih telah menonton!